Pendekar Remaja, Jilid 09 Peihosi yang terkejut bukan main dan biarpun mulutnya tetap tersenyum dan sepasang matanya memandang kagum, akan tetapi di dalam hatinya ia merasa penasaran dan tak senang. Alangkah sombongnya anak muda ini, pikirnya. Karena itu, dia segera memutar kedua toyanya dengan cepat sekali dan mengerahkan seluruh kepandainya bermain toya. Perlu diketahui oleh para pembaca yang belum membaca kisah pendekar bodoh bahwa tingkat ilmu silat Biawling Hosi yang tidak di bawah tingkat Ang Inyocu, maka karena Peihosi yang juga sudah mewarisi sebagian besar dari ilmu silat kelurunya itu, maka tentu saja Lisyong tidak dapat bertahan lama menghadapinya dengan tangan kosong. Kedua toyanya pendek di tangan Peihosi yang bergerak laksana sepasang ular besar yang menyerang dengan berlenggak-lenggok, sehingga semua usaha Lisyong dengan ilmu silat Kong Chiak Sinna untuk merampas senjata ini tidak pernah berhasil. Bahkan lambat akan tetapi pasti, Peihosi yang mulai mendesak pemuda itu. Melihat betapa pemuda itu masih saja tak mau mengeluarkan senjatanya, Peihosi yang lalu memainkan gerak tipu Hingsan Cian Kun, menyerampang bersih ribuan tentara. Kedua toyanya menyambar-nyambar dari kanan-kiri mengeluarkan gulungan sinar putih yang mendatangkan angin menderu. Lisyong diam-diam terkejut juga melihat kehebatan lawan ini, maka dia terpaksa cepat menggerakkan dua kakinya dan menghindarkan desakan lawan dengan langkah Tui Polian Hoan, gerakan kaki mundur berantai, sambil memukul-mukulkan kedua tangannya menggunakan tenaga dari ilmu silat Peihosi untuk menolak datangnya dua toyanya yang berbahaya itu. Namun, gerakan kedua toyanya di tangan Peihosi yang amat cepatnya dan juga tidak lurus seperti senjata lainnya, tetapi menyerang secara berlenggak-lenggok tak tentu dari mana arahnya sehingga sukarlah untuk ditangkis, sungguh pun dengan tenaga Pek In Ho Atsut yang lihai. Karena itu, terpaksa Lisyong mengenjot kedua kakinya, dan sambil berseru keras dia melompat dengan gerakan lihai tateng, ikan melompat ke atas, kemudian disusul dengan gerakan Kuei Leong Hoan Sin, naga iblis berjungkir balik, maka tubuhnya lalu berjumpalitan di udara dan dengan jalan ini ia terhindar dari serangan lawan. Ketika dia melompat turun kembali, pada tangannya sudah nampak pedang Sin Leong Kiam yang berbentuk naga itu. Bukan main kagumnya Peihosi yang melihat Sin Leong Kiam yang hebat itu. Bagus, jangan berlaku seji, sungkan, anak muda yang gagah, kau majulah dengan pedangmu itu. Mereka bertempur lagi dan kali ini pertempuran itu betul-betul hebat dan ramai sekali. Leong memutar pedangnya yang aneh itu dengan ilmu pedang Engko Lian Hoan Kiam Hoat, sedangkan Peihosi yang memainkan ilmu Toyahek Chia Kun Hoat yang juga luar biasa cepat dan kuatnya. Akan tetapi, akhirnya Ho Sio tua itu terpaksa harus mengakui keunggulan ilmu pedang lawan yang muda namun lihai itu. Dengan gerakan tipu Lian Hwe Agai Ho, bunga teratai membuka daun, Li Siong menyerang dengan hebat sekali menusuk pusar lawannya. Peihosi yang sangat terkejut menyaksikan hebatnya serangan ini. Sungguh pun pedang lawannya itu tidak runcing, akan tetapi bahayanya tidak kalah oleh pedang biasa yang runcing, karena kepala naga itu mempunyai tanduk yang runcing dan dapat digunakan untuk menotok jalan darah atau melukai tubuh. Dia cepat-cepat menangkis dengan Toyah di tangan kanannya sambil mengayun Toyah di tangan kiri mengempelang lawan. Inilah gerakan ilmu Toyah yang disebut menerima kembang memberi buah dari ilmu Toyaheng Chia Kun Hoat yang lihai. Memang ilmu Toyaheng Chia Kun Hoat ini mengutamakan gerakan pembalasan yang amat cepat. Tiap kali Toyah kanan atau kiri menangkis, maka Toyah kedua pasti membarungi serangan lawan itu untuk mengirim serangan balasan yang tak kalah hebatnya. Akan tetapi, Li Song sudah tahu akan sifat ilmu Toyah ini, karena itu pada waktu dia tadi menyerang dengan gerakan Lian Hwe Agai Ho, dia telah siap sedia dengan tangan kirinya. Melihat Toyah di tangan kiri lawan menyambar ke arah kepalanya, dia cepat mengulurkan tangan dan menggunakan cengkeraman Kong Chia Ksina mencoba merampas Toyah itu. Tentu saja Pek Iho Siang tidak mau membiarkan Toyahnya dirampas, maka ia cepat-cepat mengubah gerakan Toyah kiri ini ke samping supaya tidak sampai dirampas. Akan tetapi ternyata bahwa gerakan merampas dari pemuda itu hanyalah gerakan pancingan belaka untuk mengalihkan perhatian Pek Iho Siang, karena sebenarnya yang hendak merampas senjata lawan adalah tangan kanannya yang memegang pedang. Ketika lawannya memperhatikan gerakan tangan kiri, maka ketika pedang itu ditangkis oleh Toyah kanan, Li Xiong menggetarkan tangan kanannya dan lidah merah dari pedang naga itu dengan cepat lalu membelit Toyah lawan dan sekali ia berseru keras dan menarik Toyah kanan dari Pek Iho Siang telah terbetot dan terlepas. Pek Iho Siang kaget sekali, cepat menggunakan gerakan naga hitam keluar dari awan, melompat ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan lawannya. Akan tetapi sebetulnya tak perlu ia menggunakan gerakan ini, karena Li Xiong tidak menyerangnya, juga tidak mengejarnya. Sambil melihat sebatang Toyahnya tergantung pada lidah pedang naga itu, Pek Iho Siang menghela nafas dan tersenyum pahit. Omitohut! Kau anak muda betul-betul mengagumkan. Pek Iho Siang mengaku kalah ia menjurah kepada Li Xiong. Pemuda itu tidak menjawab, hanya menggerakkan tangan kanan dan tiba-tiba Toyah yang tadi terbelit oleh lidah pedang naganya, kini terlepas lantas meluncur ke arah pemiliknya dengan kecepatan laksana anak panah yang terlepas dari busurnya. Pek Iho Siang cepat mengulur tangan dan menangkap Toyahnya yang hendak menembus dadanya itu. Akan tetapi, Ang Inio Chu tidak puas dengan kemenangan putranya yang tidak melukai lawannya itu. Hwasyo busuk, lekas kau pergi dari sini dan tinggalkan Toyahmu katanya dan secepat kilat dia sudah mencabut pedang liong Chukiam yang bercahaya menyelaukan itu. Tidak seorang pun yang datang bersenjata boleh pulang membawa senjatanya. Ia lalu menerjang dengan cepat, menyerang dengan gerak tipu Dewi Kuan Im menyebar bunga hingga pedangnya berkelebat dan berubah menjadi segulung sinar indah. Pek Iho Siang terkejut dan cepat mengangkat kedua Toyahnya untuk menangkis. Traang! Traaang! Saat dua kali pedang liong Chukiam bertemu dengan sepasang Toyah itu, ternyata dengan amat mudahnya Toyah-Toyah itu terbabat putus. Ang Inio Chukiam melompat mundur kembali, masukkan pedang ke dalam sarung pedangnya dan berkata singkat, pergilah. Pek Iho Siang menjadi pucat dan ia masih menahan perihnya hati karena hinaan ini. Ia tersenyum sabar dan menjura. Terima kasih atas petunjuk dari Ang Inio Chukiam dan putramu Hwasyo ini lalu melompat dan turun gunung dengan tindakan kaki cepat sekali. Sesudah bayangan Hwasyo itu tidak nampak lagi, Li Siang lalu berkata kepada ibunya, Ibu, liong Chukiam itu hebat sekali. Kalau pedang sin liong Chukiam beradu dengan pedang liong Chukiam, bukankah senjataku akan terbabat putus pula? Siang Ji, apakah kau kira ibumu akan mencarikan pedang semelarangan saja untukmu tanpa diuji terlebih dulu? Cabutlah pedangmu itu. Li Siang meloloskan sin liong Chukiam, adapun Ang Inio Chukiam juga mencabut liong Chukiam. Nah, mari kita berlatih, sekalian untuk membuktikan apakah pedangmu akan rusak kalau akan bertemu dengan pedangku. Anak dan ibu itu lalu bermain pedang, serang menyerang dengan hebatnya, bahkan lebih hebat daripada pertempuran melawan Hwasyo tadi. Beginilah kira Ang Inio Chukiam melatih anaknya. Dulu, sebelum Li Siang memiliki kepandayan tinggi, setiap kali berlatih dengan ibunya, pemuda ini tentu mengalami kesakitan dan selalu dirobohkan oleh ibunya. Pernah ia mengalami ditotok sampai pingsan, dipukul sampai matang biru, bahkan ketika berlatih senjata tajam, pernah pundaknya tergores pedang sampai mengeluarkan darah. Hal ini memang disengaja oleh Ang Inio Chukiam untuk melatih ketabahan kepada putranya. Sekarang mereka berlatih dengan pedang-pedang mustika, hal yang baru kali ini mereka lakukan. Liong Chukiam dan Sin Liong Chukiam berkali-kali bertemu sehingga terdengar suara nyaring di barengi bunga api berpijar, akan tetapi kedua pedang itu ternyata tidak rusak. Seratus jurus lebih mereka bermain pedang dan yang nampak hanyalah bayang-bayang putih dan merah yang diselimuti oleh gulungan cahaya pedang Liong Chukiam yang putih seperti parak dan sinar pedang Sin Liong Chukiam yang kekuning-kuningan seperti emas. Sudah cukup. Keduanya berhenti dan menyimpan pedang masing-masing. Hati Li Song merasa puas sekali dan diam-diam Ang Inio Chukiam yang nampak berpeluh pada jidatnya itu makin sayang dan bangga terhadap putranya. Kini kepandayan putranya itu tidak kalah olehnya. Song Ji, sekarang telah banyak orang yang tahu akan tempat tinggal kita, malah Hwasyogundul tadi sudah mengetahui siapa adanya kita. Kurasa tidak perlu lagi kita lebih lama tinggal di tempat ini. Li Song menatap wajah ibunya. Ia girang sekali, akan tetapi kegirangan ini sama sekali tidak membayang pada wajahnya yang elok. Jadi, kita turun gunung tanyanya penuh harapan. Betapapun keras hatinya sehingga dia seringkali berbantah dengan ibunya, namun Li Song adalah seorang anak yang berbakti dan sama sekali ia tidak mau memaksa pergi kalau ibunya belum memberi persetujuannya. Akan tetapi ibunya menjeleng kepala. Bukan kita, akan tetapi engkau sendiri. Sudah lama kau ingin merantau, bukan? Nah, sekarang kepandayanmu sudah cukup. Kau pergi dan carilah pengalaman di dunia Kang O. Akan tetapi, bagaimana dengan kau, ibu? Kau akan kesunyian hidup seorang diri di tempat ini. Ibunya lantas mencabut pedang Liong Chukiam yang ampuh tadi. Aku sudah mempunyai kawan. Liong Chukiam ini adalah kawanku yang amat setia, pedang inilah yang memberi kenang-kenangan kepadaku. Sambil berkata demikian, dia mengusap-usap pedang itu dengan tangannya, penuh kasih sayang. Ibu, dari manakah kau memperoleh Liong Chukiam itu? Ibunya menghela nafas panjang dan teringatlah dia akan segala pengalaman bersama pendekar bodoh ketika mendapatkan pedang itu. Sesungguhnya, Su Suok Cong Bu Pun Su yang memberi pedang ini kepadaku. Masih ada sebatang lagi, yang lebih panjang, dan yang sekarang berada di dalam tangan pendekar bodoh. Ah, aku ingin sekali menyaksikan kelihayan orang tua yang menjadi Su Suok Cong Bu itu, ibu. Anak bodoh, jangan sembelarangan bicara. Su Su Suok Cong Bu Pun Su adalah seorang yang paling tinggi ilmu kepandainya. Tidak ada tokoh di dunia ini yang dapat mengimbanginya, dan sekarang yang mewarisi kepandainya hanyalah pendekar bodoh seorang, walaupun ibumu juga pernah mendapat latihan darinya. Hem, aku pun sejak dulu ingin sekali bertemu dengan pendekar bodoh yang seringkali ibu puji-puji. Pergilah dan kau tentu akan berjumpa dengan mereka yang pandai itu. Pergilah dan berlakulah hati-hati, jangan membuat malu nama ibumu. Sesudah berkata demikian, Ang Inio Chu mengajak putranya kembali ke dalam goa lalu mengumpulkan pakaian putranya. Dia mengeluarkan pula beberapa setel pakaian warna kuning dengan leher baju merah. Memang, semenjak masih kecil, Li Xiong selalu diberi pakaian warna putih atau kuning oleh ibunya sehingga lama-kelamaan pemuda itu hanya suka mengenakan pakaian putih atau kuning saja. Nah, kau pergilah, anakku. Kau sudah tahu di mana tempat tinggal sahabat-sahabatku, carilah mereka dan jangan kau membuat malu ibumu. Juga kau telah tahu siapa adanya tokoh-tokoh kengau yang jahat dan yang pernah bermusuhan dengan ibumu, karena itu berhati-hatilah terhadap mereka. Ku rasa ayahmu tidak berada di pulau Peklecu lagi, karena ayahmu tentu mencari-cari kita. Kasihan ayahmu itu, kau carilah dia dan mintakan ampun ibumu yang telah meninggalkan dia. Berangkatlah, doaku besertamu selamanya. Selamat tinggal, ibu. Dan, ibu hendak ke manakah? Bilakah aku bisa bertemu dengan ibu lagi? Tak perlu kau bingungkan soal ibumu, nak. Aku boleh jadi berada di sini atau di tempat lain, akan tetapi jangan khawatir, kita pasti akan bertemu kembali kelat. Berat hati Li Xiong ketika hendak meninggalkan tempat itu. Dia telah melangkah keluar dari goa, akan tetapi tiba-tiba dia kembali lagi dan memeluk ibunya. Ibu, berjanjilah bahwa kita pasti akan bertemu lagi. Ang ini ocu merasa terharu dan dia lalu tersenyum, senyum yang sudah bertahun-tahun meninggalkan bibirnya. Ia lalu mendekap kepala putranya dan mencium jedat putranya yang tercinta itu. Jangan gelisah, Xiong Ji. Apakah kau kira aku senang hati berpisah dengan kau untuk selamanya? Percayalah, pasti aku akan bertemu kembali dengan engkau, anakku. Maka berangkatlah Li Xiong dengan membawa sebungkus pakaian yang diikatkan pada punggungnya, ada pun pedangnya, Sin Leong Kiam, atas kehendak ibunya disembunyikan di balik mantelnya yang panjang. Ketika dia telah keluar dari hutan tempat tinggalnya dan memasuki hutan berikutnya, dia mendengar suara riuh rendah dan ternyata bahwa dari bawah gunung nampak 20 orang lebih sedang naik menuju ke hutan itu. Mereka adalah penebang-penebang pohon yang bersenjata lengkap, mengiringi enam orang yang bukan lain adalah para pengusaha kayu. Mereka ini merasa penasaran ketika mendengar cerita tiga orang penebang pohon yang bertemu dengan sepasang siluman itu dan kini setelah mengumpulkan 20 lebih orang-orang yang dianggap paling kuat dan gagah di antaranya sebagian besar adalah murid dari Pek I Ho Siang, lalu beramai-ramai naik ke atas gunung hendak menyerbu dan menangkap siluman-siluman itu. Li Song tertarik hatinya melihat orang banyak ini, terutama ketika dia melihat mereka itu berhenti dan bersorak seakan-akan menonton sesuatu yang menarik hati. Pada saat Li Song sampai di dekat tempat itu, ternyata dia melihat empat orang yang bertubuh kuat sedang mendemonstrasikan tenaga mereka. Keempat orang ini adalah murid-murid Pek I Ho Siang yang paling pandai. Tadi ketika mereka berjalan naik, mereka tiada hentinya membicarakan sepasang siluman itu dan timbul hati ngeri dan takut di antara sebagian besar para penebang pohon. Oleh karena itu, untuk membakar semangat kawan-kawannya, empat orang yang terkuat itu kemudian memperlihatkan tenaga mereka dan memang mereka ini kuat sekali. Sebatang pohon yang besarnya tak kurang dari tubuh enam orang menjadi satu, telah diikat batangnya dengan seutas tambang yang besar dan sangat kuat, kemudian empat orang itu lalu mengerahkan tenaga menarik tambang itu. Urat-urat menonjol pada dada dan tangan mereka yang telanjang karena untuk demonstrasi ini, mereka sengaja sudah menanggalkan baju agar tidak robek. Memang kehebatan tenaga mereka sulit dipercaya. Empat ekor kerbau saja belum tentu akan dapat menarik pohon itu sehingga tumbang, akan tetapi pada saat empat orang ini mengerahkan tenaga, segera terdengar suara keras sekali dan pohon itu roboh berikut akar-akarnya. Karena semua orang sedang menonton pertunjukan ini dengan penuh perhatian, maka tak ada seorang pun di antara mereka melihat Li Xiong yang diam-diam berdiri di antara mereka, yang menonton demonstrasi itu. Berbareng dengan robohnya pohon itu, terdengar sorak-sorai memuji, karena siapakah yang tidak kagum menyaksikan tenaga luar biasa dari empat orang jagoan itu? Empat orang itu memandang kesekeliling dengan bangga dan mengangkat dada, akan tetapi tiba-tiba seorang di antara mereka yang berjenggot pendek melihat Li Xiong. Ia merasa heran karena tidak mengenal pemuda ini, akan tetapi keheranannya berubah menjadi kemarahan ketika dia melihat betapa pemuda yang lemah-lembut ini tidak turut bersorak memuji. Memang tak seorang pun di antara mereka mengenal Li Xiong, sebab tiga orang penebang pohon yang pernah dia robohkan itu tidak berani ikut serta bersama rombongan ini. Si jenggot pendek melangkah maju dan menegur. Eh, sobat! Kau ini siapakah dan mengapa kau diam saja? Apakah kau tidak menghargai kepandayan kami? Ketahuilah bahwa hanya mengandalkan tenaga dan kepandayan kami berempatlah maka sepasang siluman Pek Ang Siang Mo itu akan ditumpas. Semua orang kini memandang kepada Li Xiong dengan heran karena mereka pun tidak mengenal pemuda ini dan tidak tahu pula kapan pemuda ini datang di situ. Li Xiong merasa mendongkol sekali melihat kesombongan mereka, terutama sekali saat mendengar betapa mereka hendak membasmi sepasang iblis yang dia dapat menduga tentu dimaksudkan ibunya dan dia sendiri. Dengan wajah tenang dan tak berubah sedikit pun juga, ia berkata acuh-ta'acuh. Apa sih anehnya tenaga kalian berempat? Lebih baik kalian pergi dan jangan masuk ke dalam hutan di atas ini. Eh, eh, haha, mengapa kau berkata demikian tanya si jenggot pendek? Karena tenagamu yang hanya dapat merobohkan pohon lapuk itu takkan ada gunanya. Kalau kalian pergunakan untuk menarik lawan, biarpun hanya satu kakinya saja, kalian tidak akan mampu merobohkannya. Bukan main marahnya empat orang jagoan itu dan semua orang juga ikut memandang dengan heran dan marah. Orang muda, kau tahanlah lidahmu. Kalau kau bicara sembarangan saja, dengan sekali pukul aku akan menghancurkan kepalamu kata salah seorang di antara empat jagoan itu yang bertubuh besar pendek. Siapa bicara sembarangan? Kalianlah yang bermata buta dan sombong. Kau bicara sungguh-sungguh si jenggot pendek berkata sambil tersenyum menghina. Kalau begitu, kau berani membiarkan sebelah kakimu kami tarik dengan tambang dan kau merasa pasti bahwa kami tidak akan dapat merobohkanmu. Semua orang tertawa mengejek mendengar ini. Enam orang pengusaha itu lalu berdiri sekelompok kemudian berbisik-bisik karena mereka juga merasa sangat heran melihat keberanian pemuda tampan ini. Akan tetapi Lee Song masih bersikap tenang dan dingin. Mengapa tidak berani? Kalau kau dapat menarik sebelah kakiku dengan tambang dan dapat merobohkan aku, barulah kalian patut naik ke hutan itu. Bagus seru si jenggot pendek. Akan tetapi kalau kakimu sampai terbetut putus dari tubuhmu, jangan kau persalahkan kami, anak muda yang manis. Terdengar suara orang-orang tertawa disusul dengan ejekan, bila kakinya sudah copot, bagaimana dia bisa mengeluarkan kata-kata lagi? Kembali terdengar semua orang tertawa geli sungguhpun mereka memandang semakin tertarik dan dengan penuh perhatian. Semua orang lalu menduga-duga siapa gerangan pemuda yang mencari penyakit ini. Apakah dia berotak biring? Boleh, aku berjanji, jawab Lee Song yang ingin mempermainkan orang-orang sombong itu. Sebaliknya kalian semua harus berjanji bahwa apabila kalian tak dapat merobohkan sebelah kakiku maka selama hidup kalian tidak akan mengganggu dan menebang pohon di hutan itu. Jadi serusi jenggot pendek, tidak memikirkan lagi keheranan hati yang timbul karena ucapan pemuda ini seakan-akan membelas pasang siluman di hutan itu. Semua orang lalu mundur dan membuat lingkaran, berdiri mengelilingi pemuda itu. Para pengusaha berdiri sekelompok sedangkan para penerbang kayu berdiri di kelompok lain yang tersendiri, tidak berani mendekati para tauke, majikan, itu. Empat orang kuat itu lalu mempersiapkan tambang besar tadi. Si jenggot pendek memegang ujung tambang dan menghampiri Lee Song sambil bertanya menyeringai. Kau sudah siap? Lee Song menurunkan buntalan pakaiannya dan menaruh di atas tanah bawah pohon, kemudian dia kembali ke tengah lapangan itu, dan berdiri dengan satu kaki, mengangkat kaki kirinya ke depan, dan kedua tangannya ditaruh di belakang. Sikapnya demikian enak dan seakan-akan tak bertenaga sama sekali sehingga semua orang tertawa mengejek. Kalau orang yang mempunyai kepandaian silat, tentu akan memasang besi, kuda-kuda, yang teguh, mengerahkan tenaga pada kaki yang hendak ditarik. Akan tetapi mengapa pemuda ini berdiri seakan-akan sedang makan angin menikmati sinar bulan purnama? Sungguh lucu dan menggelikan. Jangan kata hendak ditarik dengan tambang oleh empat orang yang bertenaga gajah, sedangkan kalau ada angin besar bertiup saja, agaknya pemuda itu akan rubuh. Tentu saja mereka itu tidak tahu bahwa Li Xiong diam-diam sudah mengerahkan ilmu memberatkan tubuh yang disebut Ban Kim Cui, beratkan tubuh selaksakati, dan Kher berdiri itu adalah besi, kuda-kuda, dari ilmu silat Sian Li Utau, ilmu silat Bidadari, yaitu disebut berdiri dengan kaki berakar. Aku sudah siap Li Xiong berkata dengan suara dingin saja seakan-akan tidak sedang menghadapi urusan penting. Sambil tertawa hahahihi, si jenggot pendek lalu membelitkan ujung tambang pada kaki kanan Li Xiong tepat pada tulang keringnya, di atas pergelangan kaki, agak di bawah betisnya. Kemudian setelah memeriksa bahwa ikatan tali pada kaki itu cukup kuatakan terlepas bila ditarik, ia lalu mendekati kawan-kawannya dan sambil tersenyum-senyum ia berkata perlahan. Kita menggunakan tenaga tiba-tiba menariknya agar dia jatuh terjengkang. Tiga orang itu tersenyum gembira kemudian menganggukan kepalanya. Mereka segera berdiri berbaris dan memegang tambang itu. Semua orang memandang dengan nafas tertahan, karena betapapun mereka merasa lucu dan penasaran kepada pemuda yang mereka anggap berotak miring ini. Melihat wajah yang elok dan kulit yang halus itu mereka merasa kasihan juga. Sedikitnya kaki yang tidak seberapa besarnya itu pasti akan patah akibat tarikan empat orang kuat ini, pikir mereka. Bahkan salah seorang pengusaha yang berpakaian kuning dan yang masih muda berwajah tampan, lalu menghampiri Li Xiong dan berkata, Hiante, kenapa kau melakukan hal yang bodoh ini? Kau mintalah maaf kepada mereka dan aku yang tanggung bahwa perkara ini akan dibikin habis sampai di sini saja. Li Xiong paling tidak suka apabila ada orang menaruh hati kasihan kepadanya, maka sambil mengerling tajam ke arah orang itu, dia pun berkata, Jangan ikut campur, dan mundurlah tentu saja semua orang semakin merasa tak senang melihat sikap ini, dan orang baju kuning itu pun mundur dengan muka kemarahan. Aku sudah siap, hayo tariklah sekuatmu kata Li Xiong sekali lagi. Orang berjengkut pendek itu lalu memberi aba-aba, tarik. Empat orang itu langsung mengerahkan seluruh tenaga membetot tambang itu sehingga urat-urat pada lengan dan dada mereka mengembung. Semua orang memandang dan terbayang sudah dimati mereka betapa pemuda elok ini akan jatuh tunggang langgang dengan kaki patah. Akan tetapi, sungguh aneh, sama sekali tidak terjadi hal seperti itu. Pemuda elok itu masih berdiri seperti tadi, kaki kiri diangkat ke depan dan kedua tangan ditaruh di belakang. Sedikit pun ia tidak berkedip seakan-akan sama sekali tidak merasa akan tarikan dan sama sekali tidak mengerahkan tenaga untuk mempertahankan diri. Aduh! Sungguh aneh terdengar suara penonton. Tak masuk di akal. Tak mungkin. Ajaib sekali. Jika semua orang yang menonton menjadi terheran-heran, empat orang jagoan itu lebih terkejut lagi. Tambang itu sudah tertarik sehingga menegang, bahkan terdengar bergerit saking kuatnya mereka menarik, akan tetapi mereka merasa seolah-olah sedang menarik sebuah gunung saja. Untuk sesaat mereka saling pandang, kemudian dengan amat penasaran mereka segera menarik lagi. Kini tarikan mereka tidak teratur lagi, suara mereka ah-ah, uh-uh sambil mengerahkan tenaga sekuatnya, sehingga mereka terhuyung kesana terdorong kemari, namun tetap saja kaki yang dilibat tambang dan ditarik itu sama sekali tidak bergeming sedikit pun. Kini tak seorang pun penonton dapat mengeluarkan suara, bahkan bernapas pun mereka hampir lupa. Keempat orang jagoan itu sambil membetot, memandang kepada pemuda itu dengan mulut ternganga saking herannya, akan tetapi mereka tidak berhenti menarik. Mustahil tidak dapat merobohkannya, pikir mereka dan kembali mereka mengerahkan tenaga seadanya untuk membetot kaki yang hanya kecil saja itu. Peluh sebesar kacang telah menitik turun dari jidat mereka, dan napas mereka pun mulai terengah-engah setelah beberapa lama mereka menarik dengan tenaga sepenuhnya. Li Xiong merasa bahwa sudah cukup dia memperlihatkan tenaganya, karena itu dia lalu membentak keras. Tidak lekas-lekas lepaskan tambang sambil berkata demikian, tanpa menurunkan kaki kirinya, kaki kanannya melakukan gerakan mengisar dan, tak dapat ditahan pula. Empat orang jagoan itu lalu terdorong ke depan, dan karena mereka masih belum melepaskan tambang itu, mereka jatuh saling timpa. Yang paling sial adalah si jenggot pendek karena ia tertindih oleh dua orang kawannya dan karena jatuhnya dengan hidung di depan, maka ketika merangkak bangun kembali, hidungnya yang tadinya mancung telah menjadi pesek dan berdarah. Kini ramailah orang-orang itu memuji dan menyatakan keheranan mereka. Bagaimana mungkin terjadi hal yang aneh ini? Walaupun sudah menyaksikan dengan macu kepala sendiri, mereka masih belum dapat percaya bahwa seorang pemuda yang lemah lembut dan berkulit halus itu dapat memiliki tenaga yang demikian besarnya. Siapakah pemuda liha ini? Mereka saling bertanya tanpa berani menanyakan sendiri kepada pemuda itu. Pada saat itu nampak dua orang berlari dari bawah lereng. Mereka ini adalah seorang laki-laki tinggi besar bersama seorang hwasyu. Ketika laki-laki tinggi besar itu tiba di situ dan melihat Li Siong, ia lalu cepat berseru kepada semua orang. Dia adalah iblis putih. Orang ini adalah seorang di antara penebang pohon yang dulu pernah dirobohkan oleh Li Siong, dan mendengar seruan ini, semua orang menjadi pucat mukanya. Ada yang menggigil dan bahkan ada yang cepat mengangkat kaki lari dari situ. Akan tetapi, ketika mereka melihat hwasyu yang datang bersama penebang tadi, semua orang lalu menjadi tabah kembali dan mengikuti hwasyu itu menghampiri Li Siong. Hwasyu itu bukan lain adalah Pek I Ho Siong sendiri. Melihat bahwa yang menimbulkan keributan itu adalah Li Siong, Pek I Ho Siong segera merangkapkan kedua tangan di depan dada sambil memberi hormat. Omi Tohut, tak taunya Sia Weng Hiong, orang muda gagah, yang datang di sini. Harap suka maafkan murid-murid Pek I Ceng yang bodoh dan tidak tahu aturan, Sia Weng Hiong. Sesungguhnya ketika Pek I Ceng mendengar bahwa mereka ini hendak menyerbu ke dalam hutan, segera Pek I Ceng menyusul ke sini untuk mencegah mereka. Melihat Li Siong hanya berdiri tanpa menjawab, hwasyu itu lantas memandang kepada semua orang dan berkata, Cui sekalian, harap mendengarkan kata-kata Pek I Ceng. Mulai sekarang janganlah ada seorang pun berani mengganggu hutan di atas itu. Ketahuilah bahwa di situ tinggal dua orang pendekar sakti yang mengasingkan diri. Pegunungan ini mempunyai banyak sekali hutan-hutan besar, mengapa harus mengganggu hutan kecil? Kalau kalian sayang diri, jangan sekali-kali berani memasuki hutan itu lagi. Ang ini ocu dan buteranya bukanlah siluman, akan tetapi pendekar-pendekar besar yang berkepandaian tinggi dan tidak mau diganggu. Semua orang terkejut mendengar ini, karena tak pernah mereka sangka bahwa hwasyu ini pun telah kenal kepada dua orang yang tadinya dianggap siluman itu, terutama sekali para murid yang pernah mendengar nama Ang ini ocu yang tersohor. Mereka cepat memandang kepada pemuda yang diperkenalkan sebagai putera Ang ini cowo itu, tetapi alangkah heran dan kagetnya semua orang ketika melihat bahwa di situ tidak nampak lagi bayangan pemuda tadi. Pemuda tadi telah lenyap bersama buntalan pakaiannya tanpa diketahui oleh seorang pun kecuali Pek Iho Siang. Hwasyu ini lalu berkata, dia sudah pergi dia menghela nafas. Masih baik bahwa pemuda itu sendiri yang datang di sini, tidak bersama ibunya. Kalau kalian berani mengganggu ibunya, tak dapat ku bayangkan kengerian yang menjadi akibatnya. Semenjak saat itu, semua orang memandang hutan itu sebagai tempat keramat dan tak seorang pun berani naik ke situ. Nama Ang ini ocu makin terkenal, dan juga puteranya menjadi buah bibir semua orang yang tinggal di sekitar pegunungan Holansan. Pada suatu hari, ketika Lee Siang tiba di sebuah jalan yang sunyi, dia melihat dua orang laki-laki sedang bertengkar. Tadinya dia tidak hendak mempedulikan kedua orang yang bercekcok itu, akan tetapi karena ia mendengar suara yang seorang amat aneh dan kaku seperti orang asing, ia tertarik juga dan segera menghampiri mereka sambil bersembunyi di balik pohon besar. Laki-laki yang bicaranya terdengar kaku itu adalah seorang setengah tua yang berkumis dan berjenggot panjang, nampaknya gagah sekali dan matanya bersinar tajam. Ada pun orang yang bercekcok dengan dia adalah seorang muda yang bertubuh tinggi besar dan bermuka kasar dengan mulut selalu menyeringai sombong. Gui Kongcu, suan muda Gui, sudah berkali-kali aku menegur dan menasehatimu agar kau jangan menggoda anakku lagi, akan tetapi agaknya kau sengaja bahkan menghina puteriku. Aku biasanya amat sabar, akan tetapi jangan kira bahwa kesabaranku ini tanda bahwa aku takut kepadamu. Laki-laki muda itu tertawa bergelap dengan sikap menghina sekali. Paman Manako, kau orang tua mengapa tidak memaklumi hati orang-orang muda? Aku mencinta Lilani, kenapa aku menghina? Aku pernah melamar anakmu itu, mengapa pula kau berani menampik pinanganku? Ingat, Paman Manako, kau datang sebagai seorang perantau, dan kalau tidak ada aku dan ayahku, tidak mungkin kau dapat tinggal di daerah ini. Kurang ajar bentak lelaki berkumis yang bernama Manako itu. Gui Kongcu, kau sudah mengucapkan kata-kata menghina terhadap seorang laki-laki Haimi. Kalau aku tak ingat bahwa kau masih kanak-kanak dan tidak ingat bahwa ayahmu sudah menolongku, untuk ucapanmu itu saja aku dapat membunuhmu. Memilih mantu tidak dapat dipaksa. Anakku Lilani tak suka kepadamu, bagaimana aku harus menerima pinanganmu? Sungguh Hamad tidak tahu malu bagi seorang pemuda yang sudah ditolak pinangannya, tetapi masih saja mendesak dengan Carrie yang kurang ajar sekali. Manako pemuda itu membentak marah, kini tanpa menggunakan sebutan Paman lagi. Lupakahkah sedang berbicara dengan siapa pemuda ini kemudian mencabut pedangnya dengan sikap mengancam? Orang tua berjenggot itu tersenyum dan dengan tenang ia pun lalu mencabut pedangnya pula. Tentu saja aku tidak lupa. Aku berhadapan dan bicara dengan Gui Kongcu, putra dari kepala daerah Kijang. Akan tetapi agaknya kau lupa bahwa aku manako bukan seorang penjilat. Tidak peduli siapa saja kalau berani menghinaku, akan kulawan. Orang Haimi yang sombong, rasakan tajamnya pedangku teriak pemuda tinggi besar itu dan segera dan menyerang dengan sebuah tusukan hebat. Gerak tipunya ini ialah yang disebut Hon Yapok Cui, burung gagak menyambar kelinci, sebuah gerakan tipuan dari ilmu pedang Tatmok Yam Hoat, yakni ilmu pedang ciptaan pendekar besar Tatmok Chowusu. Akan tetapi, dengan tenang orang Haimi itu menangkis dengan pedangnya sehingga pemuda si Gui itu terkejut sekali karena ternyata bahwa tenaga lawannya amat besar, membuat pedangnya terpental ke belakang. Ia berseru keras dan segera menyerang lagi dengan gerak tipu Hui Enggok Gau, elang terbang menyambar kelinci. Kedua kakinya melompat ke atas dan pedangnya ganas menyambar. Akan tetapi manako, orang Haimi itu dengan amat gesitnya lalu mengubah kedudukan kakinya, melangkah dengan kaki kanan ke belakang, lalu memutar tubuhnya dengan gerak tipu monyet sakti memasuki guawa. Dengan gerakan ini dia segera berhasil menghindarkan diri dari serangan lawan, kemudiannya membalas menyerang dengan tak kurang hebatnya. Sebentar saja ternyata bahwa ilmu pedang orang Haimi ini jauh lebih unggul daripada ilmu pedang lawannya. Maka, cepat dia mendesak serta mengurung pemuda itu dengan pedangnya yang menyambar-nyambar. Li Song yang mengintai dari balik pohon maklum bahwa orang tua itu tak berniat buruk, karena kalau ia mau, dengan mudah saja ia pasti akan dapat merobohkan pemuda itu. Akan tetapi pemuda itu ternyata tak tahu diri dan ia tidak tahu bahwa orang tua itu telah berlaku murah hati dan mengalah. Kalau ia tahu diri, tentu ia tidak akan melawan terus. Sebaliknya, ia malah memaki-maki dan menyerang dengan membuta tuli. Kau benar-benar tak tahu diri teriak manako. Lalu, sebuah serangan dengan pedang diputar dibarengi gerakan menggetarkan pedang, membuat pedang pemuda itu terkurung dan tertempel, kemudian orang tua itu membetut sambil membentak. Lepas senjata maka pedang pemuda itu pun terlempar dan terlepas dari pegangan. Pada saat itu, tujuh orang yang berpakaian seperti perwira kerajaan lari mendatangi dan mereka segera mencabut senjata golok dan pedang. Orang Haimi yang sudah bosan hidup teriak seorang di antara para perwira itu. Kau berlaku kurang ajar terhadap Gui Kongcu. Bukan aku yang mulai lebih dulu jawab manako dengan berani, akan tetapi tujuh orang perwira itu segera mengurung dan menyerangnya. Manako melawan sekuatnya, akan tetapi tujuh orang perwira itu kepandainya rata-rata lebih tinggi daripada kepandain pemuda si Gui tadi. Sehingga sebentar saja manako terdesak hebat dan menjadi sibuk sekali. Pada saat orang tua itu berada dalam keadaan yang amat berbahaya, tiba-tiba nampak berkelebat bayangan putih dari belakang pohon. Li Song yang menyaksikan keroyokan yang berat sebelah itu tidak mau tinggal diam dan dia sudah melompat keluar, langsung mengamuk dan mainkan ilmu silat Kongciaksina. Tubuhnya bergerak cepat bagaikan halilintar menyambar, maka kemana saja tubuhnya berkelebat, seorang perwira lalu menjerit, pedang atau goloknya terampas dan tubuhnya menerima pukulan atau tendangan yang cukup membuatnya mencium tanah tanpa dapat bangun kembali. Pemuda si Gui yang melihat kehebatan lawan baru ini, dengan cerdik lalu diam-diam segera melarikan diri dari situ. Tujuh orang perwira itu dalam waktu pendek saja sudah dirobohkan oleh Li Song yang tidak menggunakan senjata sehingga orang tua Haimi itu telah memandang dengan bengong. Mana kau cepat menghampiri Li Song, memberi hormat dan berkata kagum, kau hebat sekali, anak muda. Kehebatanmu mengingatkan aku akan sietai hiap. Siapakah sietai hiap itu tanya Li Song. Sietai hiap ialah siet cin hai atau pendekar bodoh. Seperti kau inilah sepak terjangnya kalau menghadapi orang-orang jahat. Li Song tadi membantu manako tanpa mengandung maksud sesuatu, hanya terdorong oleh hatinya yang tak senang melihat keroyokan yang tidak adil. Kini mendengar betapa orang tua itu memuji-muji nama pendekar bodoh, dia menjadi sebal sekali. Telah seringkali ibunya memuji-muji pendekar bodoh hingga nama pendekar bodoh ini seakan-akan merupakan lidi yang ditusuk-tusukkan ke dalam telinganya. Sekarang ketika mendengar lagi ada orang memujinya, langsung membuat ia merasa tidak puas. Sudahlah, aku tak kenal segala pendekar bodoh. Kau pergilah sebelum orang-orang ini sempat mengeroyokmu lagi. Mana kau memandang heran kepada pemuda yang bersikap dingin ini, akan tetapi ia lalu teringat bahwa tadi dia telah melawan perwira-perwira, bahkan bertempur dengan putra kepala daerah. Maka, dengan cepat dia lalu memberi hormat lagi dan berlari pergi dari situ. Akan tetapi, baru saja dia memblok di sebuah tikungan jalan, tiba-tiba dia telah dicegat oleh belasan orang perwira yang tadi mengantarkan pemuda segui. Ternyata bahwa Gui Kongcu setelah berlari cepat lalu memanggil lebih banyak perwira untuk mengeroyok pemuda yang liai dan manako. Penggal heran orang haimi jahat ini Gui Kongcu berseru marah. Sebentar saja manako sudah dikeroyok oleh belasan orang perwira itu. Perwira-perwira yang datang ini tingkatnya lebih tinggi daripada tujuh orang perwira yang tadi, bahkan di antara mereka terdapat seorang panglima tamu dari kota raja yang kegagahannya amat terkenal. Panglima muda ini bernama Kam Leong dan orang ini bukan lain adalah anak dari panglima besar Kam Hang Sin yang sangat tersohor karena kegagahannya, baka pendekar bodoh. Tentu saja manako bukan tandingan para perwira ini. Panglima muda yang mempunyai kepandayan tinggi itu sama sekali tidak mau turun tangan karena ia merasa rendah untuk mengeroyok seorang haimi. Akan tetapi, perwira-perwira yang lainnya sudah cukup kuat untuk merobohkan manako sehingga hanya dalam waktu sebentar saja orang haimi ini roboh dengan beberapa luka parah pada tubuhnya. Leong yang hendak meninggalkan tempat itu tiba-tiba mendengar bentakan-bentakan para perwira yang mengeroyok manako. Oleh karena pertempuran itu terjadi di belakang tikungan dan tidak kelihatan dari tempatnya, maka dia cepat berlari menghampiri tempat itu. Alangkah marah dan terkejutnya ketika dia melihat betapa manako telah roboh mandi darah, dikeroyok oleh belasan orang perwira. Pengecut hina Diena Lisyong berseru sambil mencabut keluar Sin Leong Kiam dari balik jubahnya. Sekali dia berkelebat, tubuhnya sudah menjadi bayangan putih yang cepat gerakannya laksana seekor burung Garuda. Seperti juga tadi ketika menghadapi tujuh orang perwira, kini begitu dia menggerakkan pedangnya, maka golok serta pedang perwira berterbangan kemudian terdengar teriakan-teriakan susul menyusul di barungi jatuhnya tubuh mereka bertumpang tinggi. Bukan main kagetnya Panglima Muda Kam Leong ketika menyaksikan kelihayan pemuda baju putih ini. Terpaksa dia harus bertindak, kalau tidak, mungkin belasan orang perwira itu akan roboh semua. Ia lantas mencabut keluar pedannya yang mengeluarkan cahaya berkilauan, kemudian sekali mengejut tubuh, ia telah melayang dan menyambut pedang Lisyong yang mengeluarkan sinar kuning keemasan. Terang sepasang pedang itu bertemu, menimbulkan bunga api berpancaran. Tahan dulu seru Kam Leong. Lisyong yang merasa tercengang menyaksikan ada pedang yang mampu menyambut sin Leong kiamnya, segera menahan senjata dan memandang dengan sinar metle, tajam. Kedua laki-laki muda yang sama tampan dan sama gagahnya ini saling pandang dengan penuh perhatian. Lisyong melihat seorang pemuda yang mengenakan pakaian sebagai seorang panglimat, pakaiannya gagah dan mentereng sekali, wajahnya membayangkan kegagahan. Sedangkan Kam Leong tercengang pada saat melihat bahwa orang yang lihai sekali kepandainya itu ternyata hanyalah seorang pemuda berkulit muka halus dengan sikap lemah lembut. Saudara yang gagah, kau siapakah dan mengapa kau memelah seorang pemberontak bangsa ini? Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan dengan pemberontak, dan juga aku tak peduli apa yang menjadi persoalannya, akan tetapi yang sudah jelas bahwa orang tua ini kalian keroyok secara tidak tahu malu sekali. Pengecut-pengecut macam kalian ini tidak dapat ku beri ampun. Marahlah Kam Leong mendengar ucapan ini yang dianggapnya sombong bukan main dan kurang ajar. Orang sombong teriaknya sambil menggerakkan pedang di tangan. Kau terlalu mengandalkan kepandain sendiri. Tidak tahukah bahwa kau berhadapan dengan panglima muda Sikam dari Kota Raja? Mendengar disebutnya Sikam ini, Lisyong lalu memandang dengan penuh perhatian. Ibunya pernah menuturkan kepadanya tentang panglima kosan bernama Kam Haung Sin. Ada hubungan apakah kau dengan panglima Kam Haung Sin? Tanyanya tiba-tiba. Dia adalah ayahku, bagaimana kau dapat mengetahui namanya? Siapa kau sebetulnya dan siapa pula guru atau orang tuamu? Akan tetapi Lisyong tidak menjawab pertanyaan ini, bahkan dia melangkah maju dan berkata, Bagus. Kalau begitu biarlah kita menguji kepandain masing-masing dan tidak perlu banyak mengobrol lagi. Dia lalu memutar pedangnya yang aneh bentuknya itu. Kam Liyong yang maklum akan kelihayan lawan, tidak mau berlaku lambat dan cepat sekali dia menangki selalu membalas dengan serangannya yang tak kalah hebatnya. Kam Liyong adalah putra tunggal dari panglima Kam Haung Sin yang tinggi ilmu silatnya. Pemuda ini mengikuti jejak ayahnya dan kini telah menduduki pangkat yang tinggi dalam ketentaraan di Kota Raja, telah mewarisi hampir seluruh kepandain ayahnya. Dia sangat liai, terutama dalam ilmu pedang yang berasal dari ilmu pedang Partai Kunlun Pai. Gerakan pedangnya cukup cepat serta kuat, apalagi ditambah pula dengan pedangnya yang bukan pedang sembarangan, melainkan sebuah pedang mustika hadiah dari Kaisar, tentu saja dia jarang menemukan tandingan dalam ilmu pedang. Akan tetapi, setelah dia bertempur menghadapi Liyong, ia menjadi terkejut sekali oleh karena ilmu silat pemuda elok ini benar-benar hebat dan lihai sekali. Pedang aneh yang berbentuk naga itu di samping sangat keras sehingga tidak menjadi rusak oleh pedang mustikanya, juga amat berbahaya. Pedang itu bila menyabek tidak akan melukai kulit, akan tetapi akan meremukan tulang dan otot, sedangkan tanduk pedang naga itu dapat dipergunakan untuk menusuk bagian tubuh yang berbahaya. Yang lebih istimewa lagi adalah lidah pedang naga yang panjang itu, karena lidah ini dapat berputar-putar melakukan sambaran-sambaran tersendiri dan menotok jalan darah. Bahkan telah beberapa kali lidah merah ini mencoba untuk melibat pedang di tangannya untuk dirampasnya. Kam Liyong teringat akan beberapa nama pendekar besar yang pernah diadengar dari ayahnya. Menurut ayahnya, ilmu pedangnya atau ilmu silatnya harus digunakan dengan amat hati-hati apabila menghadapi mereka atau murid dan keturunan mereka. Apakah kau putra sietai hiap si pendekar bodoh? Ia bertanya sambil menangkis satu tusukan ke arah leharnya. Aku tidak kenal pendekar bodoh. Jawab Liyong dengan hati mangkau karena lagi-lagi ia mendengar nama pendekar ini disebut-sebut orang. Ia segera menyerang lebih hebat lagi dan mainkan ilmu pedang Ngelian Hoan Kiam Sud. Pedangnya berputar demikian hebatnya seolah-olah telah berubah menjadi lima putaran sehingga kelihatan bagaikan lima bunga teratai dan sesuai sekali dengan namanya, yaitu Ngelian Hoan Kiam Sud, ilmu pedang lima bunga teratai. Kam Liyong terkejut melihat ilmu pedang ini dan terpaksa dia harus mengeluarkan seluruh kepandainya untuk menjaga diri dan untuk sementara dia mencurahkan perhatiannya terhadap pertahanannya sehingga tak sempat bertanya lagi. Akan tetapi, setelah ia amat terdersat, ia segera menggunakan gerak tipu pelhang keanjit biang lalap putih menutup matahari. Pedang mustikanya berputar cepat sekali hingga merupakan payung penutup tubuhnya yang amat rapat dan kuat. Jika begitu, tentulah putra Kwee An Lociampo kata Kam Liyong lagi, menduga-duga. Oleh karena apabila bukan putra pendekar bodoh, hanya putra atau murid Kwee An Lociampo saja yang memiliki kepandalan sedemikian hebatnya, demikian ia berpikir. Jangan mengobrol. Aku tak kenal orang si Kwee itu jawab Liyong dengan marah. Dia pun merasa penasaran sekali karena sudah bertempur lima puluh jurus lebih, namun belum juga dapat mengalahkan panglima muda yang lihai ini. Dia lalu berseru keras dan dengan pedang di tangan kanan mainkan ilmu pedang Sin Liyong Kiam Sud, ilmu pedang naga sakti, yaitu ilmu pedang yang diciptakan oleh ibunya sendiri untuk menyesuaikan pedang yang dipergunakannya, sambil ia menggunakan tangan kirinya untuk menyerang dengan ilmu pukulan Pek In Ho Atsut yang membuat tangan kirinya lantas mengeluarkan uap putih.